Kubu terdakwa Harvey Muis menyatakan keberatan dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum YPL kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang meminta segera dilakukan lelang barang sitaan kasus dugaan korupsi timah. Pihak Harvey Muis heran dengan sikap Jaksa karena permohonan lelang seakan terburu-buru, padahal sidang masih bergulir dan fonis belum dibacakan. Keberatan kubu Harvey ini, lantaran barang sitaan yang diajukan Jaksa untuk dilelang adalah rumah dan mobil. Padahal berdasarkan pemahamannya, barang sitaan yang mendesak dilelang harus punya sifat cepat habis atau cepat busun. Sedangkan mobil dan rumah merupakan barang berumur panjang, bukan jenis barang yang punya sifat cepat habis atau busun. Kemenolakan kubu Harvey Muis ini berawal dari JTA yang memohon ke Majelis Hakim untuk melelang barang sitaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kami 10 Oktober 2024.